Oke sahabat semua, jadi banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya tentang mas bagaimana caranya prosedur bekerja di Jepang dengan melalui program G2G. Oke, jadi selain Korea juga ada juga ya G2G Jepang. Nah, selain program pemagangan pemerintah Indonesia juga, pemerintah kita itu mengadakan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk memperkerjakan tenaga kerja terampil dan terdidik Indonesia melalui program G2G atau Government to Government. Ini hampir mirip dengan Korea, cuma bedanya ini kalau di Jepang ini diprioritaskan adalah untuk tenaga kesehatan. Nah, berbeda dengan program pemagangan yang berada di bawah naungan dinas tenaga kerja Indonesia atau itu biasanya masing-masing di provinsi ya. Nah, kalau program G2G ini diadakan oleh BNP2TKI, dulu namanya BNP2TKI, sekarang adalah BP2MI. Nah, khusus program ini itu adalah bidang kerjasama yang diprioritaskan adalah untuk di bidang keperawatan dan care worker ya. Nah, oke, syaratnya bagaimana sih untuk bisa mendaftar, syaratnya bagaimana untuk bisa mendaftar ke program ini, G2G ini. Oke, jadi syaratnya adalah prosedurnya itu usia itu adalah 23-35 tahun, memiliki ijazah D3 perawat, dan pengalaman kerja minimal 2 tahun, ataupun S1 keperawat dan NES ya, dan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Nah, sebagaimana program pemagangan, jadi semua peserta juga harus lolos serangkaian proses seleksi yang diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Bekerja Mereka Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi, memang nanti ada beberapa tes ya. Nah, tes tertulis maupun tes keperawatan, tes psikologi, dan tes wawancara, tes Jepang, dan tes bakat atau aptidut tes. Jadi, banyak banget tesnya nanti untuk teman-temannya yang ingin mencoba, untuk melebarkan sayapnya, untuk mencoba di program ini. Nah, pemeriksaan medis ini proses matching dengan panti jompo, dan rumah sakit di Jepang, nah, kayak gitu. Nah, untuk gaji, oke, beberapa gaji kandidat nurse, kandidat care worker, kandidat ini adalah selama bekerja di Jepang. Untuk rang gaji yang saya dapat informasinya adalah untuk kandidat nurse, itu adalah, dan kandidat care worker, itu adalah 100 ribu yen sampai 200 ribu yen. Berarti kalau dikonversi dalam bentuk rupiah itu sekitar 20 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah. Nah, kontraknya berapa lama, Mas? Untuk kontrak masa, kontrak untuk kandidat nurse nurse yang untuk perawat ini adalah lama kontrak itu untuk, ini sekitar, kemarin saya baca itu 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, kalau untuk kandidat care worker, asisten perawat, untuk kandidat ini itu kontrak pekerjanya itu sekitar 4 tahun, itu bisa diperpanjang, kayak begitu. Jadi, lama kontrak untuk kandidat care worker ini adalah sekitar 4 tahun. Nah, untuk informasi detailnya, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya, karena banyak banget beberapa prosedur dalam tahapan-tahapan yang akan dilakukan ya nanti. Selain, ini jadi banyak persyaratannya, nggak banyak sih, tapi kalau teman-teman yang udah berniat mencoba untuk melebarkan sayapnya di program G7 Jepang ini, pasti nanti akan mudah untuk dilakukan. Ini sama hanya dengan Korea Selatan. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini untuk pertanyaannya kemarin yang bertanya tentang program G2G Jepang. Beda ya, kalau untuk pemagangan, program swasta, terus ada SSW, itu ada juga sih SSW, Toko Digi Jepang, dan sebagainya itu banyak banget. Jadi, untuk ini saya bahas adalah tentang G7 Jepang untuk bidang kesehatan ya, atau perawat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu teman-teman semuanya. Untuk informasi datanya, aku taruh di link deskripsi ya. Bagaimana saya nanti, nanti aku taruh semuanya di situ. Karena di situ lengkap banget dari awal sampai akhir, jadi mudah dipahami. Oke, saya Dedeke Kora Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.